satenya 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 ya? iya, satenya paling enak di dunia masya Allah, super sayang aku mau cobain tongseng ya karena gak semua orang yang jual tongseng tuh enak sebenernya ya kita coba rasa asli dari domba ya jadi satenya udah kita cobain pendirinya daten pak, pendirinya lagi diri kita berterima kasih open your heart and feel the peace this wonderful world that Allah is there's only love loose between us there's only bond that never loves Terima kasih telah menonton! 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 itu pasti kolong gulai, yaudah gitu, ke pambing, pasti kayak gitu, terus kepekat, ada perempus sedikit ini ga ada asin nih oke ini cobain, Kak Irwan cobain, ini yang asin ini sayang mau, Shay? iya dah ini kita mau cobain yang asin yaa ini panas banget gulanya nih, ini yang masih asin itu masih panas, aku mau cobain udah, udah ini? udah, aku mau cobain tongseng yaa, karena ga semua orang jual tongseng itu enak sebenernya ya nih, aku mau makan nasi, paket tongseng ada buku kacangnya juga ya? iya hmm, enok maaf tongsengnya tongsengnya enak enak banget enak banget enak banget masya Allah coba, coba enakan gulanya apa tongsengnya? beda rasa sih, Kak beda rasa ya? iya kalo aku gulanya kayaknya deh tapi gulanya iya iya lebih top oke coba, coba coba gula iga, bukan gula iga oh ada gula iga juga, Masya Allah enak banget enak banget enak banget enak banget sebenernya kayaknya tadi kari yang bisa aku makan tuh terlalu kental cuma kalo ini aku belum pakai kari jadul yang Indonesia banget wow jadi dia gak terlalu pekat dan sebenernya sih kuncinya disini semuanya anak kenapa dagingnya lembut banget dan gak bau? udah gak bau hati ini saya kalo makan dibilangin di teman anak makanya Bapak makan cepet anak mau dateng kan? jadulah waktunya pucat lo makan ini gi, hati ampelan enak, Pak oh ini ampelan? silakan- silakan coba ini yang ini ini daging biasa coba bukan karena saya minta itu bukan domba? iya Pak domba bukan karena buat saya ada pilihan bedanya apa? gak ada bedanya oke ini yang hati ini yang hati domba semuanya domba disini ini apa? sum sum ini apa sih? sum sum domba tapi jadi disini tuh domba semua oke sharein dulu ini aku hatinya ya di domba gue belum pernah nyobain sih sumber hidup gue para dokter dari rumah sakit SP Adi enak banget ya mau nge-review sum 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 domba ini bakal jadi first time gue makan sum sum domba guys oke kita cobain dulu nih gak bagus sih gak bagus sih karena kalo gue untuk Ati gue kurang suka Ati kali ya gue sukanya Ati ayam kalo kayak ini suka Ati domba sum sumnya enak gak? enak kuahnya 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 juga enak tapi tapi gue tetep juara ini gulai gulai gulainya enak banget ya tapi ya karena maksudnya kita tuh kan jarang suka dapet daging domba ya jadi disini aku misalnya domba di Indonesia gak banyak ya gak banyak ya enggak enggak nah kalo dari kakak-kakak sendiri bedanya kambing sama domba gimana? kalo tadi kan cuma desisi orang-orang lain rasanya beda sih emang beda emang lebih lembut sih lebih lembut domba iya betul lebih lembut lebih gak bau iya ini sum sum makasih makasih ini sum sum ya eh gapapa ini sum sum kita cobain sum sum iga eh ini iga iga domba iya iga domba iya iga domba kalo iga sapi kan enak ya iya pak aduh enak banget enak banget enak banget kok iganya enak loh teksturnya udah makan gua muka teksturnya iga karena kan ada kayak ras-rasnya gitu kan kayak nyesternya segitu kan kayak dari tulang tulangnya kan sebenernya sih emang gatau nya tuh lebih gak bau sih jadinya lebih enak terus dia emang dagingnya tuh lembut banget dan aku suka tekstur curry nya tuh yang tidak pentawa terus lu nyesti kan ini kan ada tulang tulangnya oh tulang lunak iya tulang lunak gua suka banget tulang lunak lu nyari kemana tuan lu dapetnya dagingnya ya tulang lunaknya iya terus kuah aja gimana kuahnya kan sama men tadi kuah sama iya sama tadi cuma sensasi sensasi makannya beda karena kan dia ada tulangnya kan makannya apa abah apa bapak tulangnya tentu banget iya tulang lunaknya yang ini gak tapi semua enak banget kai kayak makan marak iya kayak makan marak ya tapi marak kuning iya gak ini yang dipakainnya juga masya Allah masya Allah udah lah oke dari Wisnu coba apa yang paling kamu suka aku aku ini ya terus semuanya dong sate paling enak di dunia iya iya masya Allah makanan paling enak di dunia semua yang enak banget semua yang enak banget semua enak banget kalau aku favorit gulenya apa amin amin gulenya favorit saya kasih tau gulai itu iya kenapa kuahnya enak banget kuahnya itu ada selain susu domba dicampur susuan tuh kalau bener susu ini aku gak pake tadi gak pake ini gak pake bumbu udah enak coba sekarang kita cobain bumbunya ini ayam ini ayam pake bumbu lain tuh iya beda tapi gue lebih suka gak pake ini gak pake bumbu ya ini pake bumbu ya ini pake bumbu nih ini pake bumbu nih coba ini enak banget kalau tadi kak Indo itu bilang paling enak tuh gule kalau aku kalau aku sukanya gule yang iga menurut aku sama satenya harus dicoba disini kalau iya gule gule juga kalau kairun sate semuanya enak pak semuanya enak pendirinya datang pak pendirinya lagi diri mas wisno anak saya datang ini ini sebenernya udah dari tahun berapa? udah dari tahun 8 tahunan lalu itu bukanya di Bantu di jalan kurang-kurang abis itu sempet tutup lalu baru buka lagi di Jakarta tahun 2014 gitu berarti berarti berapa tahun tuh? udah 8 tahunan lah ya 8 tahun antah hampir 9 lah jadi ini sekian kali sepuluh nanti? insya Allah masya Allah tapi emang enak banget sih nanti masya Allah masya Allah awal nih yang ide bumbunya kayak gini nih siapa nih? yang ngeracek bumbu awal? yang tadi bumbu itu nenek oh nenek oke 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 masya Allah masya Allah yang paling pelaku diantara semua nasi lo? sate domba sate lah ya pasti kan? sate aku aja paling suka sate udah 20 yang selopo berarti yang manis ya? iya manis sebenernya ada khasnya sate sinarat-sinarat itu seperti bagian dalem domba kayak wagyu-nya sate oooh khas dalem khas dalem itu lebih lembut lagi berarti ya? iya lebih itu sebenernya sate kuat aja iya sih gini dalam dalam satu paha domba itu cuma bisa jadi 4-5 porsi nah di dalam pahanya itu kalau bagian sinaratnya itu cuma bisa ada 3-4 tusuk jadi kalau mau punya sinarat harus besar oooh cuma 4 tusuk? 1 kambing eh 1 paha bisa dapet cuma 4 tusuk oh berarti dapet 8 tusuk ya? eh dapet 16 tusuk 1 kambing kita tuh gak pernah kita gak pernah 1 kambing full gitu kita ordernya dari supplier hanya paha belakang aja oooh oooh bagian barang nah sehari tuh bisa berapa? iya gak tuh pokoknya aku belanja sebulan 2 ton kali ya wiiiih wah wah tapi emang enak ya maksudnya gini lihat agak porsinya satu orang aja segini asli asli ini sih enak banget sih gak mungkin pesannya tersatu gitu iya amin amin tapi mimpinya anti nih kedepannya tuh pengen bisnis ini bisa seperti apa? apakah ada planning mau bikin cabang dimana lagi? pengen sih insya Allah kalo diizitkan iya apa-apa amin amin pengen apa? pengen buka di Ciawi kayaknya itu tempatnya luas banget oooh gak rasa-rasa iya 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 amin 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 semoga sukses sukses semuanya pokoknya mudah-mudahan juga rasanya gak berubah berubah amin iya 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 tapi banyak banget nama-nama raksana orang yang tidak konfresif abisnya tinggalin ya kan? iya iya kalau bunyi enak banget karena cacat sekali tuh langsung bisa langsung hitungan ini enak ini enak banget Masya Allah makasih ya makasih banget ya oke yang mau penasaran sama rasa sate domba tuh kayak gila karena jujur aku tuh makan sate domba tuh baru disini iya sama ini first time dan gue gak pusing guys 20 tusuk guys 20 ini enak banget nih an Jangan-jangan bagi Allah bisa datang ke sini Alamatnya kita taruh di bawah sini ya Kalau teman-teman pengen cari-cari langsung aja Di Google Maps juga bisa ya Taruh aja namanya Oke terima kasih anti sukses selalu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax